Hai Sobat Youtube, saya Titi Sobat sedang menyaksikan video dari MaxMyChannel Ya kali ini tipsnya adalah tentang bagaimana cara logout ataupun mengeluarkan akun Microsoft dari aplikasi OneDrive di Windows 10 kita disini Ya secara otomatis biasanya jika akun Microsoft Sobat sudah login di Windows 10, dia secara otomatis akan login juga untuk akun OneDrive nya disini Nah dia secara otomatis juga akan mengupdate, nah disini jika Sobat ingin logout dengan tujuan ingin menonaktifkan backup nya disini dapat kita lakukan dengan cara seperti ini Pertama kita masuk dulu ke setting dari OneDrive nya, cara yang paling mudah adalah kita arahkan kursornya ke icon OneDrive di Windows 10 kita Dia letaknya biasanya ada di taskbar seperti ini, jika tidak ada kita dapat klik more icon, biasanya dia ada di sini, kalau tidak di luar sini Ini jika sudah ketemu kita klik kanan pada icon OneDrive nya, kemudian setelah itu kita klik more Jika sudah muncul pilihan kita klik setting di sini, intinya kita buka dulu setting dari OneDrive nya dan jika sudah terbuka, selanjutnya dapat kita klik unlink this PC Pastikan Sobat sudah berada di kolom akun sini, masuk ke kolom akun, jika sudah kita klik unlink this PC, kita klik disini unlink this PC Nah disini muncul konfirmasi unlink this PC, dalam artian disini unlink dengan akun OneDrive nya, jika Sobat sudah yakin kita klik tombol unlink account disini Kita klik Nah dengan demikian OneDrive nya sudah berhasil seek out ataupun keluar Jika ingin login lagi ataupun masuk lagi kita dapat klik seek in disini Dan kurang lebihnya sih hanya itu apabila ada pertanyaan dapat Sobat sampaikan di kolom komentar Cukup sekian dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton!